assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so today standing here in front of you all so i wanna explain abrahman bin auf one of the rasulullah companions so let's start so i wanna tell you his biography so his full name is abrahman bin auf bin abdu bin abdu bin alharish bin bin zufraf bin kilab bin kabin lay so abrahman bin auf he was born in mecca he was born in 10 years after 11 years so maybe around 581 masehi so he was 10 he died in 10 years younger than prophet muhammad sallallam so fun fact about abrahman bin auf abrahman bin auf is he was born 10 years after year 11 but he died in 70 75 years but he was 10 he died in so he is younger than prophet muhammad sallallam let's start so first is convert to islam abdrah bin auf abdrahman bin auf is one of the company that into asabikun al-awalun so asabikun al-awalun is first people that convert to islam he was converted to islam through abu bakar abu bakar and with azubair bin awam usman abin afan tolha bin ubaidillah and saad bin abdi wakos so they so they are is asabikun al-awalun he the people who are converted to islam first so he teach they face to prophet muhammad sallallam they face to abu bakar he explained islam and read the quran so he he explains all islam all uh all about islam so so from that abrahman bin alf convert to islam uh and also explaining how to read the quran and explaining about the various obligations in islam and the glories that allah promised and then they also believe and believe in the truth of islam they were the first eight people to convert to islam so these are is asabikun al-awalun or the people who are converted to islam first then he teach abdrahman bin awf so abdrahman bin awf can convert to islam through eight peoples next uh so first journey immigrated to habasyah so this uh secret da'wah from abdrahman bin awf during the secret da'wah face the asabikun al-awalun at the house of al-arkom abdrahman bin awf is gathered uh with the prophet abdrahman bin awf w kamidi al-arkom abdrahman bin awf was located near the kabbah they stay there for four months and they were about 39 Kemudian Rasulullah SAW diberi oleh Allah Ta'ala untuk berbicara secara jelas atau dakwah kepada publik Karena ini, muslim menerima penjelasan dan menjelaskan penjelasan dari politik Untuk menjelaskan penjelasannya untuk menjelaskan penjelasan dari rakyat Aksum yang diberi di Habashah Atau mungkin sekarang Habashah di Etiopia atau di Afrika Selatan dan Eritrea Jadi itu bagi teman-teman yang berbicara dengan dia adalah Abdelman bin Auf Jadi perjalanan berikutnya adalah menjelaskan ke Madinah Setelah menjelaskan dari Habashah, muslim menjelaskan ke Mecca Kemudian diberi oleh Allah Ta'ala untuk menjelaskan penjelasan ke Madinah dengan teman-teman Abdurrahman juga menjelaskan ke Madinah Jadi setelah dia menjelaskan ke Habashah, dia menjelaskan ke Madinah Jadi ketika dia datang ke sana, dia berkaitan dengan Tussad bin Al-Rabi The Prophet Rodolwan Hu, Brotherhood, adalah mutual help between Muhajirin and Ansar Jadi Muhajirin and Ansar adalah seperti siblings Oke, selanjutnya Jadi Abdurrahman bin Auf adalah kegiatan ke Madinah Setelah Prophet Muhammad SAW berkaitan dengan Sa'ad bin Al-Rabi Sa'ad menjelaskan ke Madinah atau teman-teman dan isteri Seperti diambil oleh Anas bin Malik Jadi ketika Abdurrahman bin Auf menjelaskan ke Madinah Prophet Muhammad SAW juga menjelaskan kepadanya dengan Sa'ad dan Al-Rabi Al-Ansari kemudian menjelaskan beberapa isteri dan pasar perbuatan Kemudian dia menjelaskan beberapa isteri dari menjelaskan minyak dan minyak Jadi Abdurrahman bin Auf menjelaskan untuk menjelaskan minyak dan minyak Setelah beberapa hari, Prophet Muhammad SAW menjelaskan dia memakai pakaian yang mempunyai pakaian berwarna yang berwarna Prophet Muhammad SAW menjelaskan Apa ini Abdurrahman? Dia berkata, aku menjelaskan wanita Anshar Prophet Muhammad SAW menjelaskan Apa yang kau memberikan sebagai dauri? Meskipun dengan gula Selanjutnya Dalam cerita di atas Abdurrahman bin Auf menjelaskan menjelaskan tawaran saudara dengan menjelaskan Kemudian dia minta untuk menunjukkan pasar Karena ketika dia di Mecca Dia dibunuh seorang penjelaskan Jadi dia bisa mudah menjelaskan harga dari menjelaskan atau menjelaskan perperanannya Iskiller dalam bidang Ini menjadi Soal Dari At-Tawbari Dari Tafsir Abdurrahman bin Auf memberikan sarapan Oke Adraman bin Auf memasuki 80 dinar Kemudian Abdurrahman bin Auf memberikan sarapan half of his money so Abram and Benov have 80 dinar 80.000 dinar so he give 40.000 dinar in cover to the rupiah maybe 80 dinar is like four four million four trillion in rupiah maybe okay okay i think that's all from my presentation about story of Abram and Benov wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh